Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Bagi Anda KPM PKH dan BB&T Penerima lama dan penerima baru Ada informasi terbaru yang harus diketahui Dan ini terkait kabar pencairan Uang bantuan PKH tahap ke-5 Maupun uang bantuan BB&T tahap ke-6 Untuk alokasi bulan September dan Oktober Yang sebentar lagi Dalam waktu dekat Ini akan segera disalurkan kembali Di wilayah 1, wilayah 2, maupun di wilayah 3 Kira-kira kapan di tanggal berapa Uang PKH tahap ke-5 alokasi September dan Oktober Maupun BB&T tahap ke-6 September dan Oktober Akan disalurkan Para KPM yang merasa sudah cair bantuannya Ini siap-siap Kartu KKS Merah Putih Anda akan segera terisi penuh kembali Kemudian ada kabar terbaru yang harus diketahui Bagi para KPM PKH dan BB&T Untuk wilayah 1, wilayah 2, maupun di wilayah 3 Bagi para KPM yang masih belum paham Anda sebenarnya masuk di wilayah mana Apakah masuk di wilayah 1, masuk wilayah 2, atau di wilayah 3 Simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut Bagi Anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Perlu diketahui bersama bahwa pencairan uang bantuan PKH tahap ke-5 Maupun BB&T alokasi September dan Oktober Ini sebentar lagi akan segera dimulai proses pencairannya Bagi para KPM yang merasa sudah cair kemarin Cairnya lancar Tidak ada masalah Saya doakan kembali Semoga pada pencairan PKH tahap ke-5 besok Maupun BB&T alokasi September dan Oktober Semoga bantuan masih tetap lancar cair Tidak ada masalah Kemudian perlu diketahui bersama Bahwa pencairan bantuan PKH dan BB&T Di akhir tahun 2024 Ini proses pencairannya Masih dicairkan setiap 2 bulan sekali Dan pencairan masih dicairkan setiap 3 bulan sekali Yang dicairkan setiap 2 bulan sekali Itu khusus bagi para KPM yang dicairkan melalui kartu KKS Merah Putih Dan bantuan dicairkan setiap 3 bulan sekali Itu khusus bagi para KPM yang dicairkannya itu melalui PT POS Indonesia Dan untuk proses pencairan PKH tahap ke-5 dan BB&T September dan Oktober KPM yang dicairkan melalui kartu KKS Ini akan disalurkan bantuannya kembali Di antara bulan September sampai bulan Oktober tahun 2024 Namun untuk tanggal pastinya Kita menunggu dulu surat cair SP2D diturunkan dari pusat Bagi Anda KPM, PKH, dan BB&T Yang belum tahu Anda masuk di wilayah mana Apakah masuk di wilayah 1, wilayah 2, atau di wilayah 3 Ini harap simak video ini hingga selesai Daftar daerah yang masuk di dalam wilayah 1 Itu meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau Provinsi Bangka Blitung, Jambi, Bengkulu, Lampung, dan Provinsi Jawa Barat Kemudian daftar daerah yang masuk di wilayah 2 Ini meliputi Provinsi DKI Jakarta Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Bali, NTT, NTB Kemudian daftar daerah yang masuk di wilayah 3 Ini meliputi Provinsi Jawa Timur, Korontalo, Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua Dan itulah informasi terbaru terkait pencairan PKH dan BPNT alokasi September dan Oktober Dan informasi di wilayah 1, wilayah 2, dan di wilayah 3 Ya pada bulan Oktober di tahun 2024 Ini pemerintah akan kembali mencairkan beberapa bantuan sosial ini akan dipercepat proses pencairannya di bulan Oktober ini Bagi KPMPKH dan BPNT siap-siap Kartu KKS Merah Putih Anda akan segera terisi penuh kembali Maupun KPMPKH dan BPNT Surat undangan dari PT POS ini juga akan segera dibagikan Khusus bagi para KPM yang dicairkan bantuannya melalui PT POS Indonesia Dan terpantau ini ada 5 bantuan sosial dari pemerintah yang akan dicairkan di bulan Oktober yang bisa dirasakan manfaatnya Langsung saja bantuan sosial yang pertama yang akan lanjut dicairkan pada bulan Oktober tahun 2024 Ini adalah untuk bantuan PKH tahap kelima untuk alokasi bulan September dan Oktober Khusus KPM yang dicairkan melalui kartu KKS Merah Putih Cairnya ini masih 2 bulan sekali KPM yang cairnya lewat Bank Himbara Perlu dipahami bahwa pada bulan Oktober ini adalah bulan pencairan PKH tahap kelima Yang akan segera dicairkan ke masing-masing kartu KKS KPM Dan ini khusus bagi KPM yang belum cair yang masih menunggu-nunggu siap-siap Bantuan PKH tahap kelima akan segera masuk di dalam kartu KKS Merah Putih Dan ini merupakan bulan pencairan bantuan PKH yang dicairkan melalui PT POS Pada bulan Oktober ini juga akan dicairkan Siap-siap surat undangan juga akan segera dibagikan di berbagai wilayah Kemudian bantuan sosial yang kedua yang akan lanjut dicairkan pada bulan Oktober tahun 2024 Ini adalah untuk bantuan pangan berupa beras 10 kg Perlu dipahami lagi bahwa pencairan bantuan pangan beras 10 kg Itu sudah dicairkan dari bulan Januari hingga bulan Juli tahun 2024 Bantuan pangan beras 10 kg ini diberikan kepada sekitar kurang lebih 22 juta keluarga penerima manfaat KPM Yang masing-masing ini akan menerima sebanyak 10 kg beras setiap bulannya Pada bulan Oktober pencairan bantuan pangan berupa beras 10 kg Ini masih akan disalurkan di berbagai daerah Proses pencairannya ini diprediksi diperpanjang hingga bulan Desember di akhir tahun 2024 Kemudian bantuan sosial yang ketiga yang akan lanjut dicairkan pada bulan Oktober tahun 2024 Ini adalah untuk bantuan BPNT Sembako Tahap ke-6 alokasi bulan September dan Oktober Khusus bagi KPM yang dicairkannya melalui kartu KKS Merah Budi Pada bulan Oktober bantuan BPNT alokasi September dan Oktober Dengan total Rp400.000 Ini akan segera masuk ke dalam kartu KKS KPM di berbagai wilayah Kemudian bantuan sosial yang keempat yang akan lanjut dicairkan di bulan Oktober Ini adalah untuk bantuan PIP Kemendikbud Ristek Berdasarkan informasi yang sudah dihimpun Bantuan PIP ini masih akan disalurkan kepada 18,5 juta siswa dari jenjang SD, SMP, SMA Proses pencairan dana PIP di tahun ini akan dibagi sebanyak 3 tahap Skemanya tidak jauh berubah dengan tahun sebelumnya Bantuan PIP untuk tahap 1 itu sudah disalurkan kepada seluruh siswa dari jenjang pendidikan SD hingga SMA Mulai dari bulan Februari sampai April kemarin PIP tahap kedua ini direncanakan akan disalurkan pada bulan Mei hingga bulan September kemarin Pelajar penerima PIP tahap kedua itu peserta didik usulan dari dinas pendidikan Usulan pemangku kepentingan serta peserta didik yang telah ditetapkan dalam surat keputusan SK penerima program PIP tersebut Kemudian bantuan PIP tahap ketiga Ini pencairannya direncanakan akan disalurkan pada bulan Oktober sampai Desember di akhir tahun 2024 Di bulan Oktober ini adalah bulan pencairan bantuan PIP untuk tahap ketiga Bagi Anda KPM, PKH, dan PPinti Dengan kategori KPM yang mempunyai anak sekolah Ya anak sekolahnya sudah masuk SK nominasi pencairan bantuan PIP di tahun 2024 Dan anak sekolah Anda sudah melakukan aktifasi rekening Ini siap-siap Bantuan PIP akan segera cair Mulai dari Rp450.000 sampai Rp1.000.000 di akhir tahun 2024 ini Khusus para penerima siswa sekolah yang sudah ditetapkan sebagai penerima bantuan PIP Kemudian bantuan sosial yang kelima Yang akan lanjut dicairkan di bulan Oktober Ini merupakan bantuan PIP inti khusus KPM Yang dicairkannya melalui PT POS Indonesia Bantuan PIP inti ini akan dicairkan juga di bulan Oktober Khusus KPM yang dicairkan melalui PT POS Surat undangan ini siap-siap juga akan segera dibagikan di berbagai daerah Para KPM BKH dan PIP inti yang belum cair harap bisa bersebar menunggu Bantuan BKH maupun PIP inti Anda pasti akan cair di bulan Oktober ini Proses pencairannya ini akan dicairkan bertahap dan berbeda-beda di masing-masing daerah Semoga ini bermanfaat sampai ketemu di berita lainnya